Intro Mendengar namanya saja mungkin sudah bisa membuat kita merinding Yah, hewan melata yang satu ini memang mengerikan selain bentuknya yang bersisik Sebagian besar ular di muka bumi memiliki bisa yang amat berbahaya bagi manusia Satu di antara racun ular yang paling mematikan adalah bisa ular derik atau retosnik Ular ini sangat terkenal karena menjadi salah satu reptil yang paling mematikan di dunia Ular derik ini banyak ditemukan di gurun yang ada di Amerika Utara dan Selatan Eastern Diamond Baked adalah jenis ular derik yang biasanya paling mematikan Ciri khas ular ini adalah ekornya yang terdiri dari segmen-segmen yang bisa menimbulkan suara yang keras bila digetarkan Suara getaran pada ekor itu sebenarnya merupakan tanda peringatan bagi predator atau pemangsa Ekor derik ini bisa berbunyi 50 kali dalam waktu 1 detik Bahkan ular derik yang telah mati itu ekornya masih bisa menimbulkan suara loh Suara derik sebenarnya dihasilkan oleh ruas-ruas yang terbuat dari keratin Atau materi yang sama yang menyusun kuku dan rambut Yang saling bergeser satu sama lain di ujung ekor ular tersebut Nah, pernahkah Anda tahu apa yang ada di dalam ruas ekor ular derik itu? Sebagian mungkin mengira ada bola kecil di dalam ruas ekor ular ini yang bergetar hingga menimbulkan suara berderik Namun, lagi-lagi jawabannya tidak benar Karena pertanyaan-pertanyaan dan rasa penasaran itulah Yang mendorong seorang bernama Daniel dan putranya Sengaja melakukan eksperimen membelah ekor derik untuk mengungkap rasa penasaran dan mengetahui isi dalamnya Sebelumnya, Daniel sudah membeli potongan ekor derik di situs jual-beli di internet Mereka memulai menggunakan karter untuk membuka ujung ekor derik Ternyata, ekor tersebut memiliki tekstur yang keras dan sulit untuk ditusuk Meskipun awalnya keras, mereka pun akhirnya berhasil membuka ekor ular derik tersebut Ternyata, isi di dalamnya sungguh tak terduga Mereka melihat sebuah rongga di dalam ekor ular derik ini Isi di dalam ekor derik ini tak ditemukan benda atau partikel apapun Yang diasumsikan sebagai penyebab suara derik si ular Dalam ekor itu hanya tersusun dari zat tanduk kuku berongga Yang berupa ruas-ruas yang bisa menimbulkan suara bila digetarkan Meski tak menemukan apa yang dikira Mereka mengaku senang karena rasa penasarannya akhirnya terjawab Bagaimana menurut pendapat kalian? Jangan lupa komentar di bawah ini ya Jangan lupa komentar di bawah ini ya